Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya mulai dengan bersama-sama bersama Sial Rasul Rasul Sial 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 Semarin Lupa Yang belum datang Sial Juga Yang sudah belum ada Sama Terlalu di Kofian Benar Oke Mara tempat nabangnya Mara Haji Jam 8 ya Setengah 8 Setengah 8 Setengah 8 Ya Haji banget Berangkat Berangkat jam Setengah 7 Kurang Jaman Serus Perangkat Atengah 7 Hasengah 8 seminggu halnya dikira bakteri kan karena demamnya panjang kalau virus kan jarang demam taunya gak mempandu antibiotik antibiotiknya udah habis masalah antibiotik kita mau review dulu apa kan kuisnya katanya nunggu selesai ya selesai materi ya oke sekolah itu kemarin tuh sampai yang sampai di rumah sakit sudah ini udah belum nih? belum ya? udah ingat gak? itu belum mis ini belum ya oke dan masih ingat yang kemarin ya tentang aja sih komponen dari setelah cepat variable yang terbatas toolsnya harus ada softwarenya juga metode sampelnya yang berbasis sesuai dan kembali bahasa informasi nah kemudian untuk merencanakan survei cepat itu kemarin kita udah bahas tentang alasan nah alasan ini lebih kepada tujuan jadi dilaksanakannya survei cepat informasi apa yang dibutuhkan ini terkait dengan variable ya sehingga ini akan memandu kita untuk membuat instrumen siapa yang akan disurvey ini lebih kepada subjeknya dan nomor 4 juga sama unit apa yang akan dijadikan sampel ya tentang samplingnya mau unitnya apakah dia individu ataukah rumah tangga ataukah event ya ataukah period atau agregat kelompok kepercayaan tertentu seingat nah kemudian pertanyaan kelima dan keenam yang akan kita diskusikan hari ini selain itu kalau waktunya cukup saya akan kasih materi tambahan lagi ya nah teman-teman kemarin di analis data epidemiologi saya sedikit menyinggung tentang bias ya nah bias ini dalam setiap studi itu pasti ada potensial bias pun di dalam desain survey cepat kita mesti mengadjust atau mengatur ya atau mengontrol error yang dapat diterima error yang dapat diterima itu apa seberapa besar error yang dapat diterima nah ini ada sebuah ilustrasi yang dibuat dalam materinya modulnya prokreri ya bahwa ada dua kondisi data yang disebelah saya pakai yang sebelah kiri dengan yang disebelah kamu nah yang disebelah kiri adalah ketika teman-teman mengumpulkan data penelitian kemudian mendapatkan hasil data misalnya mencari prevalensi stunting karena sedang tahapan mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% ya 2024 ya dua tahun lagi itu 14% nah kemarin di tahun 2021 SSGI survei apa ya yang gizi itu dia dapat mereka dapat prevalensi stunting terbarunya turun menjadi 21% nah berarti dari 21 ke 14 itu butuh berapa lagi 21 ke 14 7 mana gak 7 ya oke nah 7% dalam 2 tahun apakah memungkinkan nah lihat disini ini misalnya dilakukan survei prevalensi stunting kita kenapa dilakukan survei karena kita tidak tahu sebenarnya berapa sih yang stunting maka dilakukan survei gitu kan dan lagi-lagi perlu diingat bahwa survei itu tidak pernah melibatkan seluruh populasi hanya mengambil sampel kecuali sensus penduduk ya kecuali sensus penduduk makanya kenapa sensusnya BPS itu lama banget kamu ngalamin gak sensus yang disamperin ke rumah-rumah kalau yang tahun 2020 pas covid itu kan kita sensusnya online ya ngisi sendiri ya di website-nya BPS kalau sebelumnya itu kan BPS mendatangi rumah-rumah nah kemarin yang gak ngisi juga didatangin akhirnya karena untuk melengkapi ini ketika dilakukan survei ada yang namanya mean value ya mean value of a sample survei yang merah-merah ini adalah rata-rata nilai rata-rata ya nilai rata-rata dari survei yang dilakukan nilainya didapat dari sampel yang diambil sebagai subjek penelitian misalnya disini si studi menemukan bahwa prevalensi stunting itu kisaran antara 21 sampai 26% misalnya 21 22 23 24 25 26 27 lah 21 sampai dengan 27% misalnya ya survei ini dilakukan berulang-ulang buat teman-teman lihat disini seolah-olah ada sebuah piramida yang menggambarkan sebuah value rata-rata dari sampel means-nya yang ketika dilakukan berulang kali nah value rata-ratanya ternyata prevalensi stunting di wilayah tersebut adalah 24% ya 24% dilakukan survei survei cepat apalah ya pokoknya segala macam jenis survei nah dengan berbagai macam jenis teknik sampling dan perhitungan jumlah sampelnya kemudian ternyata ternyata true value di populasinya yang kuning ini ternyata prevalensi stunting di populasi itu 30% ya 30% bukan 24% ada gap 6% di sini kalau ngomongin prevalensi beda 1% itu aja sudah gap yang besar ya makanya ketika kita bisa nurunin prevalensi stunting 1% dalam sekian bulan itu sebuah prestasi apalagi stunting merupakan sebuah manifestasi perjalanan siklus kehidupan yang panjang ya kan gak yang kemarin dia telat makan besoknya stunting kan gak kemarin anaknya sakit terus besoknya stunting gak gitu tapi dari 1000 hari kehidupan pertama gitu prosesnya maka gak bisa diukur dengan cepat sebenarnya penurunannya pun gitu ya penurunannya pun gak bisa diukur dengan cepat nah ini ketika terjadi kesalahan dalam penentuan jumlah sampel dalam penentuan cara mengambil sampel sorry bukan jumlah sampel besar sampel ya jadi sampel yang kita hitung dengan rumus sampling minimal itu itu disebut besar sampel bukan jumlah sampel besar sampel kalau sama Profesor Bilstad diomelin saya kemarin diomelin sama Prof Sabarina waktu presentasi saya ngebutnya jumlah sampel atau besar sampel ternyata yang benar adalah besar bedanya apa sekarang saya masih bingung bedanya apa pokoknya besar sampel saya ajarin kami benar saja nah besar sampelnya entah dia tidak sesuai atau yang paling signifikan biasanya cara mengambil sampelnya tidak representatif gitu sehingga hasil yang didapatkan itu sangat jauh dari true value-nya harusnya tuh survei kita tuh dapatnya 30% jadi kayak gini kalau samplingnya salah tuh kamu beli buah nih buahnya bukan di toko buah yang udah quality control ya di pinggir jalan misalnya beli mangga ya beli mangga atau beli jeruk gitu kan kalau di toko buah tuh buahnya disusun ya disusun sampai atas terus ada bagian atas yang udah di potong dikit ya entah buat menonjolkan warna kuningnya yang sudah matang gitu kan terus apa namanya saat kita mau beli kan kita nyobain dulu manis kan nih bang gitu kan biasanya ibu-ibu tuh pasti maunya nyobain dulu gak mau dia dapet yang asem gitu kan kita beli jeruk atau beli mangga gitu manis kan nih bang oh manis bu manis ini cobain aja cobain dikasih nyobain ini yang manis karena si pedagangnya udah tau gitu yang ini udah manis yang ini manis gitu yang lain-lainnya asem pas dia beli sekilo dua kilo gitu ya si ibu tuh beli sekilo dua kilo kan dipilihin ya tuh ya sama tukangnya apalagi ibu-ibunya ngomornya pakean milih satu-satu kelamaan diambil sama tukangnya nyampe rumah harus dimakan kok rasanya beda sama yang dicobain waktu di tokonya gitu kenapa karena buah yang dicobain sama pembeli itu adalah buah pilihannya penjual yang mana si penjual tuh udah tau bahwa itu yang manis ilustrasi itu seperti sampling non-probability sampling yang pemilihan sampel buahnya sesuai dengan keinginan si penjual gak dipilih secara random ngerti gak maksud saya jadi yang rasa manis yang dirasain sama pembeli itu representatif mulai kili kondisi buah yang lainnya gak enggak padahal mayoritas buahnya asem bener gak itu ya ada bias gak disitu ya sesuai kenyataan gak enggak yang dicobain sama yang dibeli beda pernah ngalamin kayak gitu pernah walaupun menjadi ibu-ibu pernah ngalamin nah itu saya dulu diajarin sama gitu sama pembimbing sedua saya pro bambang seludah almarhum beliau korban covid pertama awal-awal dulu bulan Maret tahun 2020 setiap beliau ngajar tuh pasti ngasih contohnya tukang buah gitu ya jadi itu satu ilustrasi yang paling gampang dipahami tentang bagaimana cara menentukan sampel sama mempengaruhi kualitas datanya gitu ya sama mempengaruhi kualitas datanya kalau milinya salah maka hasilnya pun akan bias disini jauh nih gapnya ya true value prevalence-nya 30% tapi ini malah dia dapat hasil surveinya hanya 25% nah yang tidak bias nah yang tidak bias akan mendapatkan hasil yang seperti ini ketika survei itu dilakukan berkali-kali hasilnya pasti akan sama atau mendekati ya hasilnya akan sama atau mendekati dari true value-nya di dalam populasi true value-nya memang misalnya 26% prevalensi stuntingnya gitu maka ketika dilakukan survei berkali-kali mayoritas survei yang dilakukan kayak gini yang melakukan studi itu kan bukan cuma kamu ya teman-teman misalnya kamu mau ngelakuin studi prevalensi hipotensi ya hipotensi tapi subjek kamu misalnya di perkantoran di daerah tangan selatan kamu nyari contoh penelitian lain juga di perkantoran tapi perkantorannya di Jakarta yang atau lagi perkantoran di Depoh atau lagi perkantoran di kota Tangerang misalnya tapi hasil prevalensi hipotensinya pasti gak jauh beda kalau kita ngambil sampelnya sesuai ya itu ketika hasil prevalensi yang tidak begitu beda atau cenderung sama hasilnya mendekati prevalensinya dengan hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian kita ini tidak bias ya makanya kalau kamu mengerjain penelitian hasilnya aneh sendiri orang-orang perhubungan kamu gak berhubungan ada masalah apa itu gitu ya itu berarti ada bias di sana ini ini contoh apa namanya gambaran tentang error ya bias dalam sampling akan terlihat saat survei dilakukan berulang-ulang pada populasi yang sama jadi dalam studi survei cepat ini dilakukan probability sampling dengan two-stage cluster sampling tujuannya adalah untuk menghindari bias yang seperti ini kemudian nah kaitannya bias dengan akurasi ya lihat di sini ketika studi itu menghasilkan temuan yang bias ya hasil dalam studinya bias maka akurasinya akan melebar ya akurasinya akan melebar artinya apa kualitas studinya akan lebih rendah ketika studi itu dilakukan sesuai dengan prosedur teknik samplingnya tepat maka akurasinya akan sempit sempitnya akurasi kalau dalam nilai statistik disebut confident interval ya akurasi itu juga dapat diwakili dengan nilai confident interval maka nilai confident interval yang baik adalah nilai confident interval yang rentangnya sempit semakin sempit rentang confident interval semakin baik nanti kita belajar dalam analisis statistiknya mungkin di manajemen eh di analisis data epidemiologi ya kalau confident intervalnya panjang atau lebar itu artinya akurasinya rendah contohnya misalnya kamu dapat nilai p-value hubungan antara perilaku merokok dengan kanker paru misalnya nah perilaku merokok itu risiko terhadap kanker paru dengan risk ratio karena sudingnya cohort misalnya ya dengan risk ratio sebesar RR-nya sebesar 5,2 misalnya gede nah tapi pas jelihat rentang confident intervalnya itu dari 1,5 sekian sampai dengan 17 koma sekian 1 ke 17 itu rentangnya kan lebar ya ada 16 poin di sana gitu artinya masih terlalu lebar akurasinya masih kurang kurang kuat gitu karena harusnya ketika studi itu baik walaupun RR-nya besar gitu ya kita tetap kalau orang epidemiologi melihat kualitas studi dari confident interval kalau confident intervalnya sempit maka semakin baik sehingga perlu di adjust biasanya hasil analisisnya hingga mendapatkan nilai confident interval risk ratio-nya dari yang 1,5 ke 17 jadi misalnya dari 3 ke 7 ya dari 3 ke 7 tapi RR-nya 5 confident intervalnya berarti minimumnya 3 maksimumnya 7 itu udah cukup sempit gitu jadi kualitas studinya dapat dinilai cenderung lebih baik kayak gitu nah dan selain ada akurasi ada juga presisi ya presisi ini tingkat ketepatan tingkat ketepatan suatu studi menghasilkan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya precise ya precise ada presisi ada akurasi ada valid ada reliable nah disini kondisi yang presisi ketika studinya tidak bias maka nilai presisinya akan sama dengan nilai akurasinya tapi ketika studinya bias nilai presisinya tidak akan sama dengan nilai akurasinya seperti itu nah kemudian ini ya tentang bagaimana kita mesti mengontrol error jadi seberapa besar error yang dapat diterima kalau kayak gini kira-kira acceptable atau tidak si studinya tidak ya karena banyak errornya bias itu adalah error ya error yang sistematis yang hasilnya nanti bisa fatal ya hasilnya bisa fatal kemudian seberapa bernilai informasi yang dapat yang yang didapatkan ketika dalam melakukan survei cepat ini biasanya sangat bergantung pada titik kebijakan jadi kalau misalnya hasil studi kita disampaikan kepada stakeholder ya itu kan harapannya dapat menjadi rekomendasi kebijakan kalau itu sebuah evaluasi maka program yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan perbaikan apa bagian yang kurang perlu ditingkatkan gitu kan dan harapannya ketika itu diberikan kepada stakeholder stakeholder mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan jadi kadang untuk pemerintah seringkali bikin program tidak tepat sasaran ya karena tidak evident based mereka nggak survey kebutuhan dulu gitu kebutuhan masyarakatnya apa sih gitu sehingga mereka nggak tahu kondisi yang sebenarnya nah kalau misalnya ternyata hasil studinya menghasilkan sebuah kesalahan ya tadi karena kesalahan sampling kesalahan instrumen kesalahan pengambilan data dan lain-lainnya gitu maka kebijakan yang dihasilkan oleh stakeholder berdasarkan studi kita nanti akan menghabiskan uang tapi nggak berguna artinya ya useless gitu ya dan tidak efisien jelas kalau misalnya studi kita itu memberikan informasi yang tepat kepada stakeholder dan dari hasil studi kita dapat diambil sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka kebijakan itu dapat menyelamatkan jiwa jadi sebenarnya peran kualitas studi yang baik itu sangat penting di sini apalagi sekarang alhamdulillah stakeholder kita terutama di pemerintah pusat itu sudah lumayan terbuka terhadap evident base jadi rekomendasi rekomendasi kebijakan dari hasil studi itu mereka cenderung bisa menerima dan mau mendengarkan meskipun tetap meski pakai jalur dulu ilmuannya yang mana yang harus nyampein gak bisa kita yang remah rengginang terus yang ngajuin ke pemerintah susah agak susah survei itu secara frekuensi bisa dilakukan ini kaitannya sama desain dilakukan one time dalam satu waktu dapat dilakukan periodik periodik itu secara berkala pada komunitas yang sama jadi kita mengamati satu komunitas kayak misalnya organisasi mahasiswa itu kan kayak punya desa binaan gitu ya kampung apa saya pernah lihat di instagramnya misalnya kamu kan disana ngasih pengabdian itu dipantau kan tiap bulan biasanya perkembangan mereka kayak gimana kamu melakukan kegiatan tiap bulan kepada mereka itu selain melakukan kegiatan biasanya untuk mengukur evaluasi kamu ngasih pritas post-test gitu gak nah itu kan biasanya bisa diukur tiap bulan ada kemajuan atau enggak gitu kan misalnya kalau kamu edukasinya literasi minat baca pada anak-anak pemulung misalnya gimana minat baca mereka semakin bulan semakin meningkat atau enggak itu kan mesti diukur nah studi itu dapat dikatakan sebagai studi periodik pada komunitas yang sama ya kalau yang one time itu cross-seksional kamu sekali turun sekali ngebar questionnaire udah kelar gitu ya nah terus ada juga jenis studi yang continue pada komunitas yang beda jadi studinya studi yang sama tapi dalam satu waktu itu dilakukan pada komunitas yang beda-beda gitu ada yang di ada yang di lokasi yang beda-beda misalnya ada yang di Jakarta ada yang di Depok ada yang di Tangsel misalnya ada yang di Tangerang gitu ya itu tentang frekuensi studi nah disini ini nanti berkaitan sama yang kemarin saya tanya desain studinya survei cepat apa sih oh dia adalah bagian dari cross-seksional kenapa karena survei cepat itu dilakukannya one time ya kayak cross-seksional jadi cross-seksional ini konsepnya seperti ini dalam satu waktu ask questions about one moment in time bertanya tentang one moment satu satu kejadian gitu kejadian apapun kalau moment disini dalam public health biasanya health problem gitu kan atau apa namanya risk behavior knowledge gitu ya nah disini descriptive information on behavior practices knowledge patterns of health condition pola 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 kondisi kesehatan masyarakat kemudian pelayanan kesehatan atau fasilitas service ini lebih kepada jasa kalau fasilitas lebih kepada sarana dan prasarananya bedain ya service lebih kepada jasanya nah kemudian kalau studinya dilakukan periodik pada komunitas yang sama seperti yang tadi saya ilustrasikan pada kampung binaan dari organisasi misalnya nah itu disebut studi kohot sebenarnya ya atau longitudinal kalau kamu ngasih intervensi berarti eksperimental kuasi eksperimental nah ini kita identifikasi dulu grupnya kemudian si grup ini kita amati secara berkala menanyakan pertanyaan berkali-kali dalam satu perjalanan waktu gitu ya tadi saya udah jelasin nah kalau dalam studi kesehatan sendiri biasanya digunakan untuk apa studi kohot ini untuk informasi secara deskriptif tentang riwayat alamiah perjalanan suatu penyakit atau kondusi kesehatan tertentu ya atau juga bisa menjadi prediktif untuk estimating future behavior and tactics jadi untuk mengekstimasi apa namanya kecenderungan perubahan pola perilaku di masa yang akan datang ya pola perilaku kesehatan di masa yang akan datang jadi kalau kohot itu studinya kita mengamati yang diamati belum outcome-nya jadi kalau misalnya orang biasa terpajan dengan asap kendaraan bermotor terus kita amati secara bertahun-tahun kemungkinan masalah kesehatan apa yang akan terjadi pertama misalnya ispa dalam jangka pendek kedua bisa kanker paru misalnya tiga asma misalnya itu kan banyak outcome ketika worsen kondisi polusi udaranya semakin parah bisa gak kita memprediksi adanya perubahan perilaku bisa tadinya masyarakat cuekan misalnya gak pakai masker keluar rumah ini dalam polusi udara atau saat berkendara naik motor karena sekarang udah makin parah banget udaranya gak kuat kalau gak pakai masker akhirnya mereka pakai masker itu kan ada change in people behavior gitu ya community behavior disana gitu jadi behavior ini gak selalu hal yang bersifat positif tapi juga bersifat eh negatif saya tadi kebalik gak selalu yang bersifat negatif tapi juga perilaku yang bersifat positif nah kemudian kalau ini continue pada komunitas berbeda studi panel yang tadi saya bilang ya studinya satu waktu tapi ditanyanya pada orang yang berbeda-beda dalam wilayah yang berbeda as same questions at different moment in time in different setting ya terus pertanyaannya sama ini untuk menggambarkan apa temporal and special patterns of behavior practice knowledge and patterns of health condition jadi disini menggambarkan tentang temporal ini perjalanan waktu ya sebenarnya dan pola spasial jadi pola spasial ini ada gak perbedaan kondisi masyarakat di wilayah misalnya kita bandingkan perkotaan dengan pedesaan mereka punya karakteristik yang berbeda-beda ya tentang satu masalah yang sama gitu masalah kesehatan yang sama misalnya apa stres kita mengukur perbedaan stresnya orang kota sama orang desa nah itu bisa disebut sebagai studi panel walaupun secara lebih lanjutnya studi komparasi jadinya studi komparasi perbandingan dua karakteristik populasi yang berbeda itu baru dua boleh gak lebih dari dua bisa lebih dari dua karakteristik nah dalam melakukan studi dalam survei cepat itu perlu ada pertimbangan beberapa hal terkait dengan informasi dan biaya yang dibutuhkan jadi variabel yang diinginkan nah biasanya kalau by program atau by project kita mesti konsul dulu nih stakeholder pengennya melakukan studi apa apa aja yang mau diukur biasanya kan mereka basisnya program ya kayak stunting itu ngukurnya harus stunting gitu ya BBTB nya anak yang balita gitu kemudian pakar juga konsultasi dengan pakar di bidangnya nah terkait dengan presisi yang diinginkan ini kaitannya sama misalnya berapa jumlah sampelnya kemudian target biasanya saya kasih tahu aja gitu ya kayak misalnya studi studinya stunting jelas-jelas punya target 14% biasanya tiap tahun SSJI kan ada surveinya nah di tahun 2023 nanti di tahun 2023 nanti menjelang ke 14% berarti dari 21 harus turun berapa biasanya mereka sudah punya target presisi gitu sehingga si tim peneliti ini harus menyesuaikan desain studinya supaya diprediksi dapat segitu gitu supaya diprediksi dapat segitu prevalensi misalnya kalau bisa sekarang sudah 17-16% biasanya stakeholder bisa request maka nanti para pakar sama ahli statistik mendesain perencanaan studi yang kira-kira bisa menangkap prevalensi stunting sebanyak itu sesuai dengan prevalensi target yang diinginkan oleh stakeholder kadang-kadang kadang-kadang kalau by demand itu suka kurang kurang ini ya kurang netral gitu ya kurang netral kemudian budget dan waktu juga kaitannya sama stakeholder ini kadang peneliti itu suka bergantung pada donor karena kita modalnya modal otak kan bergantung pada maka sangat penting sekali saat kita mendapatkan donor dari lembaga yang independen jadi tidak punya kepentingan apapun dari studi kita gitu tapi jarang sih sebenarnya ya nah terus juga peneliti mesti mempertimbangkan pengukuran yang tersandar tentukan apa yang akan diukur variabelnya apa tekniknya gunakan yang objektif instrumen apa yang dipakai pilih yang sudah valid atau kalau belum harus dipalidasi dan kerjakan bersama yang terlatih ini teknis kemudian nah instrumen itu bisa pakai questionnaire wawancara jadi questionnairenya questionnairenya ini ditanyakan kepada si subject penelitian lalu kita yang mengisi nah kan namanya wawancara tapi kalau misalnya kita nyebaring questionnaire kepada mereka yang sudah bisa baca nah itu namanya angket bukan questionnaire lagi karena mereka suruh ngisi sendiri kayak kamu ngasih google form itu namanya angket atau self administered questionnaire ya namanya self administered questionnaire gini ya teman-teman ya kalau di kolom chat ya kalau instrumennya itu kita minta responden mengisi sendiri maka tekniknya atau cara pengumpulan datanya bukan wawancara ya kalau yang Saki ini ya self-administered questionnaire itu cara pengumpulan datanya bukan wawancara tapi angket ya jadi mereka ngisi sendiri self-administered questionnaire atau ada yang bilang juga self-reported questionnaire nah mirip-mirip lah ya self-administered sama self-reported questionnaire dan instrumen lainnya bisa ulasan grafik ya ulasan grafik ini maksudnya tadi dulu saya bahas satu-satu ulasan grafik ini lebih kepada hasil kalau tidak salah nanti observer adalah pengamat kalau misalnya kita hanya melihat tanpa melakukan wawancara jadi melihat sanitasi lingkungan ada tempat sampah tidak ada sampah berserakan tidak ada sumber air bersih tidak itu kan kita observasi kita sebagai observer nanti instrumennya berarti apa kalau observer checklist ya atau lembar lembar aduh saya lupa namanya lembar lembar tilik kalau tidak salah namanya lembar tilik Indonesia itu agak susah penamaan penamaan instrumen kemudian penguji ini menguji apa saya agak lupa kita cek setelah ini kayaknya ada dan ada alat ukur aktualnya penggunaan instrumen ketika kita mau mengukur sensitif seksual behavior kita gak bisa nanya secara frontal karena orang gak akan mau menjawab secara jujur nah kalau pertanyaan kayak gini lebih cocok wawancara atau angket Dewi bicocok wawancara apa atau angket angket miss angket oke kenapa saya lebih ke privasi miss kalau misalnya kita face to face tell me about your sex life kira-kira mereka akan bercerita gak tidak ya tidak semua orang bisa atau tidak semua orang akan mau gitu ya kecuali beberapa saja yang cuek gitu yang cuek dan mau terbuka sama orang lain apalagi kita orang baru dikenal kan tiba-tiba nanya tentang sex life jangankan kita misalnya bahkan teman terdekatnya dia belum tentu diceritain sama dia gitu kan nah maka kita mesti pertimbangkan apa yang ada di pikiran si responden atau narasumber kita ya pasti mereka akan berpikir seperti ini i don't want to talk about my sex life to a stranger jelas saya gak bakal mau membahas tentang masalah kehidupan seksual saya dengan orang asing atau if you tell others in the community my family will be embraced and my reputation will be ruined jelas ya dia merasa insecure ketika dia menyebarkan informasi tentang kehidupan pribadinya kepada orang yang tidak dikenal karena ada ancaman dipermalukan ya kan keluarganya akan malu dan reputasinya juga akan rusak gitu ya reputasinya juga akan rusak maka ini adalah hal yang sangat sensitif gitu maka kalau kita melakukan studi tentang ini itu perlu kehati-hatian yang sangat tinggi nah ketika kita mau melakukan survei tentang sensitif sexual behavior yang dilakukan oleh SDKI biasanya tuh nah saya gak tahu nih SDKI yang tahun lalu kayak gimana tapi kakak-kakak kelas kamu yang sudah lulus tuh mereka ada lumayan banyak yang sekarang jadi enumeratornya SDKI SDKI 2022 ini baru kayak si Rina anak-anak Epit ya Rina Puspa terus kenakan kena kan Puspa Rina angkatan yang tahun lalu apa tahun sebelumnya lagi ya sebelumnya lagi ya sama ada lagi ah saya lupa banyak deh seangkatannya mereka tuh banyak nah maka ketika kita melakukan survei tentang suatu yang positif sensitif lakukanlah sampling dengan cara list of the group kita list groupnya mau surveinya ke kelompok populasi kunci kah atau ke masyarakat umum kah gitu ya maka kita bikin list group terus use a random table select random sample from the list bikin random table lalu pilih sample dari list ini udah bisa belum bikin random table belum bisa nah abis ini deh kita pakai Excel ya latihan bikin random table ya mili ya oke nah kemudian tahapan berikutnya kalau misalnya sudah memilih sample kita mesti melakukan pengumpulan data dengan strategi yang tepat ini contohnya kalau di luar ya di US itu interviewernya give response form to subject jadi jadi kalau dulu belum ada internet mereka ngasih formulir ke subject untuk diisi sendiri nanti si subject ini tidak perlu mengisi identitas dan si form ini ketika sudah diisi mereka kirim by kantor pos ke peneliti jadi sangat confidential sangat terjaga rahasianya gitu ya sehingga mereka merasa aman untuk mengisinya gitu sharing informasi ke kita juga mereka aman gitu nah kemudian ini ini ada di materinya properer ya saya gak tahu kenapa sesuai sama studi saya banyak pertanyaan tentang studi HIV misalnya variable-variable apa sih yang perlu ditanyakan nah teman-teman tidak boleh bertanya tentang nama alamat nomor tofon itu tidak boleh karena mereka pasti akan sangat risih maka tanya kalau mau nanya karakterisik yang bersifat general usia jenis kelamin lokasi lokasi pun tidak spesifik alamat rumah sampai ke nomor rumah gitu ya kemudian apakah pernah melakukan hubungan seksual apakah pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain ini tentang perilaku berisiko usia pertama kali melakukan hubungan seksual pernah menggunakan kondom apakah menggunakan kondom pada hubungan seksual terakhir dan dengan pasangan lain ini pernah juga digunakan di dalam SDKI jenis-jenis pertanyaan ini kemarin yang ngejin siapa mega ya ya kan pertanyaan SDKI mirip kayak gini ya mega ya ya oke oke nah terus pertanyaan pada studi HIV berikutnya dalam 12 bulan terakhir misalnya ini bentuk-bentuk pertanyaannya apakah aktif secara seksual dalam 12 bulan terakhir ya terus punya partner seks atau tidak minimal 1 kalau punya berarti berapa jumlah partner seksnya pernahkah berhubungan dengan PSK pekerja seks komersil nah PSK ini ketika ditanya tolong apa namanya bayangannya tidak hanya PSK perempuan gitu ya tapi juga PSK laki-laki gitu jadi yang ditanya itu jangan tendensius ke laki-laki tapi tendensius juga ke perempuan karena tidak menutup kemungkinan ya kemudian konsistensi penggunaan kondom dengan pasangan lain jika punya pasangan seks lebih dari satu ya kemudian disini ketika kita sudah mendapatkan data itu bentuk contoh pertanyaan saja dalam instrumen penelitian kita nah ketika kita mau meng-input data dari hasil wawancara atau angket yang sudah kita sebar kita perlu memastikan error checking saat entry data nah ini ada fitur yang namanya rank check sama logic check yang hanya bisa dilakukan di epi info makanya kenapa profrary itu sangat menyarankan kalau mau input data hasil interview hasil angket dan lain-lainnya itu disarankan menggunakan epi info karena dia sangat minim error dalam entry datanya gitu plausible value for measurement ini jadi kalau kita salah input itu masuk ke dalam bias ya bias informasi maka bias informasi itu mempengaruhi validitas internal suatu studi sehingga perlu sekali kita pakai instrumen yang mengontrol ini ya seperti itu ya jadi kenapa landasannya begitu perlu menggunakan epi info walaupun nanti eh kita belajar epi infonya habis UTS saya bilang ya ya habis UTS setelah itu setelah UTS kita belajar epi info sampai saya mau tanya dulu gak bikin sample itu sebenarnya nyambungnya kalau sudah masuk materi yang ketiga ini 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 saya juga yakin gak bakal kelar nih ada yang mau tanya gak strategi dan desain pengambilan sample ada yang mau tanya dulu gak materi yang tadi masih general tentang survei cepatnya ada ada hal-hal yang ditekankan yang pertama adalah tentang validitas ya presisi akurasi sehingga menghindari bias pengambilan sample yang tepat lalu instrumen cara pengumpulan datanya ya strategi wawancara atau menyebar rangketnya tergantung dengan topik apa yang sedang kita teliti gitu ya yang jadi sasaran survei subjeknya siapa bersifat sensitif atau tidak kemudian dengan tools yang digunakan saat meng-entry data jadi kita akan belajar nanti bikin pakai epi info nah ini menentukan strategi dan desain pengambilan sampel nanti random table di excel saya ajarin ini habis genisa teman-teman sudah tahu probability sampling non-probability sampling nah ada yang tahu bedanya apa itu probability apa itu non-probability dalilah tahu pernah dengar apa itu probability sampling udah udah pernah diajarin tentang macam-macam teknik sampling dari mata kuliah lain udah apa belum belum apa udah belum oke berarti ini pertama belajar ya udah 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 di mata kuliah apa waktu itu di management data sama di descriptive present waktu matrik juga sempat disinggung oke berarti sudah ada sudah pernah mendengarlah ya sudah pernah mendengarlah sekarang saya mau yang mana ini dulu deh yang kosong dulu aja perbedaannya probability sama non-probability apa kira-kira gak enak pakai whiteboard nya zoom pakai ppt aja kita kita blank insert teknik sampling itu ada dua ya hmm 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 ada probability ada non-probability ada yang bisa bedakan ntar keduanya kan kalau dalam populasi dan sampel di bab 4 skripsi kamu ya itu apa sih yang mesti dijelaskan dalam populasi itu yang pertama kamu jelaskan siapa populasinya dalam hal kelompok manusia yang mana ya dewasa anak-anak klansia balita pekerja gitu ya populasinya siapa kemudian lokasi biasanya ya anak-anak SD N 01 lalala kelas 1 sampai dengan 6 jumlah jumlahnya jangan lupa gitu kan nah kemudian ketika kita menyebutkan sampel disebutkan kriteria inklusi dan eksklusinya dulu inklusinya apa eksklusinya apa dalam teknik sampling nah jangan lupa kriteria eksklusi itu bukan menjadi lawan kata dari kriteria inklusi kalau misalnya kriteria inklusi kamu bersedia menjadi responden menjadi satu kriteria inklusi kemudian kriteria eksklusinya bukan tidak bersedia menjadi responden karena itu sudah masuk kalau yang dia bersedia maka dia akan menjadi responden jadi eksklusi itu adalah sesuatu karakteristik atau kriteria yang belum disebutkan di dalam inklusi tapi ketika dia terjadi ketika dia memenuhi syarat tersebut dia harus dikeluarkan karena bisa menimbulkan bias dalam studi atau kita tidak ingin sampel yang seperti itu contohnya seperti bagaimana misalnya kita menentukan jumlah sampel untuk survei terapi insulin pada penderita diabetes melitusi misalnya kriteria inklusinya adalah satu pasien diabetes melitus tipe 2 misalnya pasien diabetes melitus tipe 2 di rumah sakit X itu kriteria inklusi kriteria inklusinya apakah pasien diabetes melitus tipe 1 enggak kenapa karena kita udah memilih pasien DM tipe 2 jelas yang tipe 1 otomatis enggak masuk saya ngasih tau kriteria dulu deh misalnya terapi insulin misalnya kriteria pertama adalah pasien DM tipe 2 di RSX misalnya nah pasien yang menjalani rawat inap rawat inap apa rawat jalan nih rawat jalan aja deh nah ini ada 2 sorry jadi saya enggak pengen nanti mahasiswa peminatan EPIT salah membuat kriteria inklusi dan eksklusi nah misalnya gini terus pasien yang menjalani rawat jalan telah menjadi pasien minimal 6 bulan sebelum studi dilaksanakan misalnya ya nah misalnya kita punya kriteria ini nah kriteria eksklusinya banyak sekali saya nemu saya nemu gitu ya misalnya terus yang ini paling awal dia bersedia nah yang jadi kriteria eksklusinya banyak banget mahasiswa yang bikin tidak bersedia menjadi responden terus karena milinya pasien DM tipe 2 yang jadi eksklusinya adalah pasien DM tipe 1 misalnya ya terus pasien menjadi misalnya atau atau enggak deh pasien DM tipe 1 pasien yang menjalani rawat jalan nah pasien rawat inap ini kan kebalikan semua dari kriteria inklusi ya nah ini tuh salah ya kamu tidak boleh membuat kriteria eksklusi seperti ini kenapa karena kalau inklusinya udah seperti ini udah jelas ini udah eksklud bener gak kita gak usah nyebut lagi ini udah eksklud gitu kita cuman nyari yang bersedia kita cuman nyari yang tipe 2 kita cuman nyari yang rawat jalan ini udah jelas maka kalau yang rawat inap otomatis gak jadi responden kita maka terus gimana mis cara membuat kriteria eksklusi kriteria eksklusi adalah kondisi lain di luar kriteria eksklusi yang kemudian dapat membatalkan si responden menjadi responden kita misalnya oke dia sudah bersedia oke dia DM tipe 2 oke dia rawat jalan tapi ada hal lain apa misalnya pasien dengan penyakit comorbid lain kenapa karena misalnya nanti akan menghasilkan apa analisis yang bias karena kita mau lihat tentang kualitas terapi insulinnya lihat konteks studi ya susah kalau misalnya dia udah DM misalnya terusnya dia punya masalah lain misalnya hipotensi atau masalah ginjal ya gangguan ginjal dan lain-lain itu akan mempersulit analisis kita tentang efektifan terapi insulin untuk menurunkan kadar gula darah misalnya kita mau melakukan studi itu maka ini dapat menjadi kriteria eksklusi bunyi gak di inklusi gak bunyi kan gak bunyi ini cara bikin kriteria eksklusi misalnya ibu hamil misalnya ya atau menyusui nah karena ini kondisi lain ya kan karena ini kondisi lain dan jangan lupa misalnya di kriteria eksklusi ini belum ada usia misalnya usia lebih dari 18 tahun maka nanti yang kurang dari 18 tahun gak usah dimasukin di eksklusi maka seringkali kalau kita bikin kriteria itu inklusinya lebih banyak daripada eksklusi dan kriteria eksklusi ini gak wajib dimasukin ya teman-teman kalau menurut kamu inklusinya udah memenuhi semua terus gak ada kondisi kondisi pengecualian gitu ya kalau gak ada kondisi pengecualian dalam sudi kita ya gak usah ada kita eksklusi gitu nah jadi ini akan dieksklud oleh kita karena kalau si ibu hamil dan menyusui ini kita masukin eh kita gak masukin di eksklusi dia bisa masuk disini bener gak ya kan bisa masuk karena gak ada syarat khusus gitu maka kita perlu eksklusikan si ibu hamil dan menyusui ini gitu terus sama misalnya dia DM tipe 2 oh tapi dia juga punya sakit ginjal bisa masuk gak disini kalau kita gak bunyikan ini di eksklusi dia bisa masuk disini gitu ini namanya kriteria eksklusi jadi susah-susah gampang bikin kriteria ya dalam sudi itu masuk ke dalam karakteristik sampel nah habis bikin kriteria habis itu baru jumlah sampel minimal kamu jelasin di bag empat kamu ya pakai rumus apa jumlah sampel minimal kamu pakai misalnya uji beda dua proporsi lemes show ya yang nomor 2.2b itu rumusnya kemudian dihitung jumlah sampel minimalnya berapa cari hasil studi nah cari hasil studi juga jangan salah tuh miliknya tuh ya udah diajarin belum sama pemimpinnya hasil studi yang kayak gimana yang bisa dimasukin ke dalam nilai P1 P2 nya baca P1 P2 gimana udah bisa baca P1 P2 udah dari hasil studi orang udah bisa lihat P1 dari tabel kai square Hana bisa Hana lupa lagi mis kalau aku marah lupa lagi ya nanti di mandat ingetin saya saya ajarin cara milik sampel nanti sambil kamu ngedesain apa namanya manuskrip yang mau dijadikan tugas akhir nah sekarang kita balik ke sini tentang teknik sampling probability sama non probability nah probability itu apa sih ini setelah kita bikin populasi sampel kerja inklusi hitung jumlah sampel minimal udah dapet lah misalnya sekian jumlah sampel minimal nah ada selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel ya kan atau teknik pengumpulan data sama teknik pengambilan sampel sampel diambil dengan cara apa nah teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara probability misalnya probability itu adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sistematis ya sistematis bukan dari kehendak peneliti ya kalau yang non probability non probability ini tidak sistematis cenderung dari kehendak peneliti peneliti pengennya seperti apa ini non probability walaupun nanti macamnya ada beberapa jenis ya baik yang probability maupun yang non probability nah kaitannya ini sebenarnya tidak cuma dalam survei cepat ya teman-teman walaupun nanti ada yang spesifik di survei cepatnya saya jelaskan semua macam strategi dan desain pengambilan sampel saya mau share wise word dari Imam Shafi'i radiyallahu anhu nah ini satu wise word saya yang menyemangati kalau saya lagi capek banget belajar tapi harus tetap belajar gitu ya mau pintar apa mau pego sepanjang hidup gitu kalau kita berhenti sekarang kayak kamu lagi proses nih akhir S1 ya kan tahun terakhir S1 biasanya ujian lagi berat-beratnya apalagi berjuang sendiri-sendiri ntar nge-inskripsi kan iya terus izin turun lapangannya sama lokasi penelitian belum dapat-dapat misalnya atau etiknya gak keluar-keluar atau analisinya susah atau hasilnya gak berhubungan semua atau dosen pemimpinnya susah banget diajak konsul misalnya ya misal nah itu kan lagi di spread tuh nah jangan sampai ya ngalamin kayak gitu ya kalau saya saya suka ngoleksi wise word-wise word kuat yang menyemangati aja kalau kata emang siap eh gini ya kalau gak tahan lelahnya belajar ya sepanjang hidup kita bakalan menanggung perihnya bodohan apalagi jaman sekarang jadi orang BIO ya gak enak di BIO-in orang iya bener gak enak di BIO-in orang kayak kayak yang korban saya kemarin nonton orang tua korban yang meninggal di stadion itu mereka kan orang susah kebanyakan kan anak-anak sekolahan umur belasan tahun saya lihat tuh di wawancara ibu bapaknya kalau ditanya apa harapan anda kepada pemerintah orang kayak gitu gak bisa ngegugat karena gak nyampe kesana gitu ya dia bilang ya saya pasrah aja lah anak saya sudah meninggal ya gak mungkin hidupkan lagi ya gak mungkin juga hidup pemerintah ngidupin lagi kan tapi kan kalau misalnya orang tuanya berpendidikan tinggi dia tahu haknya apa dari dari apa namanya kerugian yang dia terima gitu kan kehilangan anak dia bisa nuntut gitu ya kan harusnya karena ada apa namanya level pendidikan yang dia miliki gitu dia dia tahu dia tahu ranah hukum ya dia tahu ranah hukum walaupun dia bukan orang hukum maksudnya gini pendidikan itu dapat mengangkat derajat kita pendidikan itu dapat membuat kita punya value lebih di masyarakat gitu jadi gak gampang dibohongin orang gitu ya tuh lebih kesana sih jadi kalau saya lagi capek saya lagi males ini udah nih berhenti disini aja gitu kalau saya suka mikir kayak gitu ya kalau kalau lagi stuck banget yaudahlah istirahat dulu jalan-jalan dulu nonton dulu makan enak dulu gitu ya cuman jangan lama-lama ini saya juga lagi ngerjain disertasi saya lagi tinggalin saya sakit seminggu saya tinggalin dulu disertasi saya tapi nanti kerjain lagi ya kayak gitu teman-teman maksud saya ya jangan mau merasakan perihnya kebodohan seumur hidup nah ini online-nya banyak materi di slide ini ada 40-an slide dan saya mesti jelasinnya pelan-pelan supaya kamu paham kayaknya lanjut minggu depan kita sesampainya aja dulu ya kalau sampai SRS yaudah sampai SRS dulu nah saat kita mau melakukan pengumpulan data menentuin sampel nah jadi kalau dalam apa namanya menulis di metode penelitian itu perlu dituliskan populasi target sama populasi studi populasi target itu apa populasi target itu adalah populasi yang ditargetkan hasil studinya dapat menggambarkan kondisi populasi tersebut jadi populasi target luasnya gitu maka kita tuh kalau bikin penelitian tuh jangan yang jelek-jelek amat gitu paling gak hasil penelitian kita dapat bermanfaat bagi si populasi target gitu walaupun enggak bisa dipakai di populasi lain enggak masalah yang penting di populasi target harus studi kita kepakai gitu ya terus nah populasi studi adalah populasi yang dijadikan sampel dalam studi kita misalnya populasi targetnya seluruh balita di kota Depok ya enggak apa-apa tapi populasi studinya adalah balita yang datang ke posyandu ya yang enggak masalah gitu tapi target kita adalah populasinya balita yang datang ya balita di seluruh hah masih di probability oh sorry sorry dari tadi ya ngomong dong say saya udah ngoceh-ngoceh dari tadi nah ini kelihatan gak kelihatan ya nah ini nih nih wise wordnya dari Imam Shafi'i kelihatan baru kelihatan ya nih slide pertamanya saya ulangin deh ya strategi dan design pengembangan sampel ini satu wise word yang tadi saya jelasin kalau kamu gak tahan langit belajar harus tahan menanggung peringat kebodohan nih kalau bahasa Arabnya manlam yazuk zula ta'alum misangatan tenja ro'a zula jahli tula hayati oh menderita sepanjang hidupnya kira-kira begitu nah ini outline-nya ada simple random sampling systematic sampling ada certified random sampling simple cluster sampling dan two stage cluster sampling buat apa namanya sampai cepat kita pakai yang two stage cluster sampling cluster sampling ini semua adalah jenis sampling probability yang saya jelasin oke jenis sampling probability dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ada yang udah familiar tipe random sampling familiar oke systematic sampling yang mana ya stratified random simple cluster two stage cluster nah ada stratified cluster ada saya gak jelasin semua ya jadi ada stratified random ada simple cluster ada stratified cluster ada two stage cluster ini adalah probability sistematis semuanya pemilihan sampelnya nah yang non probability itu kayak apa ada gak disini saya lupa kita lihat ya nah kalau tadi yang saya sudah bilang mau melakukan studi tentukan populasi targetnya tentukan populasi studinya lalu tentukan unit samplingnya ya unit samplingnya unit populasi yang akan dijadikan sampel lalu tentukan unit elementer unit elementer ini adalah unit analisis unit dalam populasi yang kita mau mengetahui tentang populasi itu ya jadi sebenarnya agak mirip sih tentang ntar secara spesifik kita akan bahas apa perbedaannya unit populasi dengan unit elementer atau unit analisis nah identifikasi apakah unit sampling sama dengan unit elementer contohnya nah unit samplingnya rumah tangga yang mau dianalisis rumah tangganya aja atau ternyata dalam analisis kita semua orang dalam rumah tangga dianalisis jadi unit samplingnya itu 100 kepala keluarga tapi dalam unit elementer dianalisisnya kita menganalisis ada ada orang tua ada lansia sama ya ada balita ada bayi ada ibu hamil misalnya ya ada anak-anak usia sekolah ada dewasa berarti kan banyak unit elementernya berarti kalau kondisinya seperti itu rumah tangga sama unit unit sampling yaitu rumah tangga dan unit elementer itu berbeda ya kemudian unit sampling kita adalah klinik misalnya studi kita di klinik tapi unit elementernya dalam analisis kita adalah kunjungan pasien ke klinik jadi ada berapa klinik kemudian kita hitung kunjungannya ke klinik itu paling banyak berapa kali misalnya antenatal care ya klinik bidan mandiri misalnya unit sampling kita adalah klinik bidan mandirinya tapi yang kita hitung atau kita analisis dalam unit elementernya adalah kunjungan ibu hamil ke bidan mandiri tersebut misalnya dan selanjutnya ada tentukan design sampling inilah design sampling yang akan kita bahas lebih lanjut nah nih ada nih teknik samplingnya probability dan non probability kalau probability tadi secara umum sudah saya sebutkan nah secara manfaat penggunaan design sampling probability atau teknik sampling probability itu adalah hasil studi kita nanti dapat di generalisasi atau mempresentasikan populasi karena kita ngambilnya sistematis maka si studi kita dapat mewakili kondisi yang sebenarnya dipopulasi isi lainnya adalah generalisasi di generalisir kayak misalnya ah semua cewek sama manja gitu misalnya ya enak aja lo nge generalisir gitu kan kita gak terima dong soalnya apa dia non probability yang dihadapin ceweknya misalnya ya misalnya terus dia nganggam semua cewek sama kan cewek-cewek yang lain marah lah ya gak kecuali lo sampling gitu kan kecuali sampling sampling yang pakai probability baru bisa generalisir gitu nah kalau gak di probability gak bisa di generalisir jadi nih probability sampling ini manfaatnya dapat hasil studi kita dapat di generalisir nah kemudian dilakukan dengan cara random ini ciri khasnya yang tadi saya bilang random dan sistematis nah ada beberapa ahli statistik yang tidak sepakat istilah random ini disamakan dengan istilah acak karena kalau acak dalam bahasa Indonesia ngacak gitu ngacak tapi kalau random gak ngacak gimana ya jadi kadang-kadang padanan katanya gak sesuai gitu ya jadi ahli statistik itu lebih senang nih punya yaudah random aja ya random karena random dengan acak itu maknanya beda nah jenisnya seperti yang tadi udah disebut ada SRS systematic stratified dan cluster nah untuk peluang terpilihnya sample ini dapat dihitung dengan kalau yang equal probability ya jadi misalnya gini kita mau memilih 10 dari 50 populasnya dari 50 orang nih kita mau pilih 10 doang nah kalau kita mau membuat setiap orang dalam satu kelas itu misalnya punya kesempatan yang sama untuk dipilih maka milihnya pakai simple random sampling ya makanya simple random sampling SRS jadi semua orang punya kesempatan yang sama tetapi misalnya ketika dalam satu kelas itu misalnya jadi sample kita satu kelas tapi cuma diambil 10 50 orang itu ternyata mayoritas adalah perempuan laki-lakinya cuma sedikit misalnya 1 banding 4 yang 40 perempuan dan 10 laki-laki kesempatan gitu ya ya kan kayak gini 13 cowoknya cuma 1 1 banding 12 nah kalau kondisinya seperti ini bisa pakai unequal probability karena misalnya saya pengen dapat 5 laki-laki 5 perempuan kalau pakai simple random sampling ketangkep gak tuh 5 laki-laki susah kan kenapa karena banyakan perempuan perempuannya ada 40 gitu nah kalau kita mau dapat 5 laki-laki 5 perempuan bisa diatur pakai unequal probability dengan istilahnya probability proportionate to size jadi nanti probabilitasnya akan disesuaikan dengan ukuran populasi subpopulasi dari sampel yang mau kita pilih gitu belum kebayang mungkin nanti kalau udah dikasih contoh baru saya kasih gambaran tadi proporsinya beda nih yang laki-laki sama perempuan banyak perempuan padahal yang mau dipilih 50-50% harus 5 laki-laki 5 perempuan maka susah kalau pakai simple random sampling gitu nah kalau yang non probability ada yang mu tanya dulu gak dari yang probability nanti kalau udah jam 10 kurang gitu kasih tau saya ini jam di belakang Dewi beneran apa virtual background Dewi kata saya itu gak jalan-jalan jamnya di belakang Dewi keren beneran mida kemarin sinyalnya ilang mida keluar masuk iya laptopnya lagi rusak jadi oke oke saya lihatin ini kebetulan di layar saya Dewi paling depan kok Dewi jamnya jam 7 aja dari tadi nah tidak dapat di generalisasi ya kalau yang non probability karena milinya sendiri dilakukan dengan cara non random misalnya gini snowball ada yang tau gak snowball sampling snowball itu bahasa inggrisnya apa eh bahasa indrisanya apa bola salju tau gak teknik snowball kayak gimana coba saya mau nanya saya mau cemur dia tadi siapa ya fidara fidara ada gak ada miss ya snowball gimana fidara yang kamu tau aduh belum pernah denger saya miss snowball belum pernah denger oke belum pernah denger ya mara mara tau gak snowball kayak gimana mara ya miss udah mara ada miss enggak miss gak tau pernah denger tapi gak tau kayak gimana oke si sofian iya miss tau gak snowball kayak gimana sofian kalau dalam analogika bola saat itu kan dari kecil sampai jadi besar ya nah kalau misalnya pengertian itu berarti sistem pengambilan sampelnya itu dari dari kecil hingga besar jadi maksudnya dalam dari satu hingga dengan jumlah tertentu miss dari satu hingga jumlah tertentu oke hampir hampir benar jadi kalau snowball sampling itu gini kita tuh cuma nentuin apa namanya titik mana yang mau kita pilih buat memulai mengumpulkan data di lapangan ya saya mulai dari rumah ini misalnya nah pemilihan sampel berikutnya itu dengan snowball snowball itu artinya kalau ada yang sudah pernah bermain di salju misalnya di ayon gitu ya main salju atau di itu es batu miss tapi oh iya salah es batu atau yang trans snow world itu ada kan di bekasi nah itu nida pernah itu salju beneran apa bohongan es batu juga apa es serut ada yang ngerutin es dari atas ya es serut mis nah salju itu kalau kita bikin bola salju itu kan dia kecil kita bikin kecil dulu nih misalnya terus kita gelindingin di atas salju maka lama-lama akan gede bolanya gitu ya nah jadi istilah snowball itu dari sana maksudnya adalah saat kita gelindingin bola salju itu kita udah punya tujuan arah bener gak kita gelindingin ke depan ke depan lah dia bolanya sama dengan milisample snowball snowball sampling itu kayak kalau kita udah milih satu rumah buat dimulai pengumpulan data terus sepanjang jalan kita mau ke utara yaudah selama kita jalan ke utara itu kita nemu rumah itulah jadi sampel kita sampai terkumpul misalnya 50 rumah yang akan dijadikan sampel contoh ya itu masuk ke dalam snowball sampling ngerti ya maksudnya ya nah kalau purposive nah purposive ini adalah pengambilan sampel sesuai dengan kehendak peneliti kehendak peneliti ini misalnya cuma cukup pakai kriteria inklusi aja tapi gak pakai pengumpulan gak pakai teknik sampling yang probability jadi selama dia selama misalnya ya selama dia usianya sesuai selama dia punya karakteristik yang sesuai dengan detail inklusi kita kita akan jadikan sampel gitu itu namanya purposive nah kalau insidental seketemunya itu insidental misalnya seringkali ini kalau bersifat pasif ada mahasiswa saya misalnya survei di rumah sakit pasien rawat jalan mau nanya tentang kualitas layanan BPJS pada pasien rawat jalan jadi dia standby di dekat loket registrasi BPJS setiap ada orang yang habis masukin bukan registrasi loket kasir ya kan walaupun BPJS dia tetap mesti ngasih hasil transaksi kan ke dokter dia dapet layanan apa aja tetap ngasih di BPJS di loket BPJS tetap ngasih tapi kita gak bayar gitu kan nah cuma dapet anda terima doang nah itu si penelitinya standby disitu di loket kasir BPJS setiap ada pasien yang habis nyerahin dokumen ke loket itu dia peper bu mau gak jadi responen saya nah dia melakukan survei tiga hari maka yang jadi sampel dia hanya orang-orang yang berobat dengan BPJS pada tiga hari itu aja bener gak itu namanya insidental seketemunya sedapetnya ngerti ya itu insidental nah kuota kuota sampling itu dia apa namanya mengambil sampel ini mirip dengan purposive sebenarnya tapi patokan dia adalah jumlah sampel minimal gitu patokan dia adalah jumlah sampel minimal jumlah sampel minimal saya 100 ketika 100 sudah terpenuhi yaudah gitu dia ngumpulin sampel sesuai dengan jumlah sampel minimal kuota sampling nah kalau judgment ini saya agak kurang paham gimana maksudnya saya lupa ya judgment tapi ini jarang dipakai nah peluang terpilihnya sampel tidak dapat dihitung ya iya jelas kayak tadi misalnya kita yang insidental insidental sampling itu sedang datangnya pasien ya pasien yang gak berobat berarti dia gak punya peluang sama sekali dong buat dijadikan sampel ya kan gitu karena insidental nah hanya berdasarkan kepraktisan dan pertimbangan peneliti tadi yang saya bilang sehingga mudah melakukannya namun punya kekurangan hasil studinya tidak dapat di-generalisasi ya sasaran kita mau menggambarkan kondisi pasien BPJS seluruhnya tapi ternyata yang di sampel itu sedatangnya maka hasilnya tidak dapat di-generalisasi paham ya seperti itu nah ya ini tadi macamnya kriteria sampling yang baik apa kriteria sampling yang baik adalah yang representatif secara karakteristik maupun variabilitas variasinya terjaga adekuat adekuat ini adalah memenuhi jumlah sampel minimal nah praktikal and visible visible ini adilnya memungkinkan praktikal itu juga mirip ya artinya terjangkau dalam segi kontaknya dari penelitik ke responden itu mudah dihubungi mudah ditemui secara kontak lalu ekonomis dan efisien gitu ya ekonomis dan efisien paham ya maknanya ekonomis dan efisien murah walaupun biayanya agak mahal tapi worthy itu efisien nah kemudian ini jam berapa ya jam berapa say jam berapa sekarang jam 9 jam 5.3 5.3 nah sampai sini dulu dah minggu depan baru SRS karena SRS nya saya jelasinnya agak panjang ada yang mau tanya saya saya mau tanya mis materi yang kemarin ya iya silahkan berarti kalau yang non probability itu jumlahnya itu gak ditutupin kayak incidental berarti seketemunya yaudah gitu mis gak ada kayak sample minimum gitu sebentar kalau nah yang biasanya non probability itu yang seketemunya itu biasanya dia juga kurang menganut paham perlu menghitung jumlah sample minimal ya biasanya kurang menganut paham perlu menghitung jumlah sample minimal jadi ya seketemunya gitu ya seketemunya kalau yang kuota sampling dia dia punya jumlah sample minimal jumlah sample minimal yang berapa seminimal itu udah memenuhi yaudah gitu ya seminimal itu memenuhi yaudah nah apa namanya nanti kita akan bahas tentang pentingnya menghitung jumlah sample minimal kaitan sama sampling karena ada saya sempat tidak berdebat langsung sih dengan dosennya tapi sempat diadu domba oleh mahasiswa gak diadu domba juga ya jadi itu mahasiswa bimbingan dosen X dia bimbingan ke saya saya gak nyuruh bimbingan ke saya kan terus dia nanya bu saya mau penelitian sampel saya ini seluruh siswa karena siswanya hanya ada misalnya 70-an ya waktu itu sekolahnya kecil seluruh siswa apa gitu seluruh kamu samplingnya pakai apa tuh saya tanya saya total sampling bu karena semua populasi saya jadikan sampel itu masuknya non probability teman-teman kalau total sampling kamu survey di populasi yang kecil misalnya kamu mau survey tenaga kesehatan di satu puskesmas misalnya puskesmas kan makasnya terbatas semuanya saya survey bu cuma ada 40 orang misalnya itu total sampling total sampling tapi masuknya ke non probability bukan probability sampling nah terus misalnya lagi si masiswa itu waktu itu bilang ke saya dia ragu dia nanya ke seorang sebenarnya bu saya harus hitung jumlah sampel gak ya terus saya tanya lagi menurut kamu perlu gak hitung jumlah sampel saya tanya balik saya bingung bu makanya saya konsol ke ibu gitu kan setiap ada yang konsol ke saya saya tanya dulu pembimbing kamu siapa pemimbing saya ex gitu kan bapak atau ibu ex nah terus pemimbing kamu bilang apa saya tanya gitu saya saya gak mau nanti disalah-salah lain kan tapi pemimbingnya bukan saya terus kata si ibu katanya gak usah bu soalnya udah total sampling kenapa mesti dihitung jumlah sampel minimal lagi kan udah jelas-jelas bu sampelnya diambil itu oh begitu yaudah ikutin aja pemimbing kamu saya bilang gitu saya gak mau ributin tapi bu kok kayaknya salah ya gitu terus kamu belajar saya bilang baru saya ajarin kan saya ajarin saya suruh hitung jumlah sampel minimal walaupun dia total sampling kenapa apa sih kegunaannya jumlah sampel minimal tujuan dalam penelitian kita adalah menguji hipotesis kalau kamu cuman survei deskriptif lihat persentase persentase gitu ya gak masalah serah kamu lah mau sampelnya berapa bahkan deskriptif pun kan ada jumlah sampel minimal dari si slovin misalnya slovin gak sih rumusnya gitu di apa lemesho juga udah punya rumusnya untuk survei survei deskriptif apalagi untuk penelitian yang bersifat analitik uji hubungan bivariable kita itu kan mau uji hipotesis hipotesis nolnya apa hipotesis A nya apa ada hubungan misalnya antara pemberian asli eksklusif dengan kejadian apa namanya status gizi pada bayi dengan status gizi pada bayi anak yang diberikan asli eksklusif cenderung memiliki status gizi yang baik kan harusnya begitu secara teori itu udah saklak seluruh dunia udah tahu kita mau uji doang kita nguji hipotesis doang kita gak bikin penelitian dibasang orang udah tahu karena sudah banyak studinya kenapa masih menghitung jumlah sampel minimal untuk meyakinkan sampel yang kita pakai cukup enggak untuk menghitung dan memprediksi uji hubungan itu jadi saat kita mau menghitung kita menghubungkan dua variable kita menghubungkan dua variable ASI eksklusif belum dibungkus nenek aku lagi ngajar nanti untuk menguji hubungan variable ini antara ASI eksklusif sama yang satu lagi adalah dependenial status gizi itu butuh sampel minimal kamu mesti membaca literatur berapa jumlah sampel yang dipakai oleh orang yang mendapatkan hasil yang signifikan ketika dia menguji perbedaan atau hubungan antara ASI eksklusif dengan status gizi baik oh kebanyakan dia sampelnya di atas seratus baru signifikan saya baca beberapa studi yang sampelnya di bawah seratus itu kebanyakan hasilnya gak signifikan terus kamu cuma ngambil 70 tujuannya membuktikan hipotesis buat apa saya bilang gitu ya kembali ke tujuan studi dan hipotesisnya tapi kan bu populasi saya cuma ada segitu gitu kan kendalanya kan pasti disana saya balik tanya kenapa kamu pilih disitu udah jelas orangnya sedikit gitu kalau saya ngomongin idealnya terus gimana dong bu ini kan dikit lagi sidang lalalala gitu pasti kan kesana tuh saya sudah hafal teknis kendala teknis dan lain-lain saya sebenarnya gak pernah menyulikan tapi saya selalu mengajakan yang ideal jadi gini kalau kamu punya waktu mepet susah nyari lokasi penelitian lagi coba cari dulu hasil penelitian orang yang signifikan hitung P1 P2 nya kita ambil hasil P1 P2 perhitungan pakai rumus sampel yang mendukung 70 itu cukup saya bilang gitu jadi gak ada yang dilanggar benar gak ya kan benar tetap harus pakai jumlah sampel minimal saya bilang kalau dari hasil perhitungan P1 P2 kamu nemu minimal satu aja penelitian yang bisa membuktikan hubungan itu walaupun sampelnya 70 gak masalah lanjut saya bilang gitu akhirnya dia dapat dia dapat dan terbukti hasil penelitian dia bisa berhubungan gitu walaupun dia pakai total sampling non probabilistic jadi ternyata tidak semua dosen juga memahami pentingnya menghitung jumlah sampel minimal dibilang saya kaku ya kaku gak apa-apa emang yang saya pahami gitu kok ya sedalam studi maka nanti mili P1 P2 caranya gimana nanti saya ajarin ya saya ajarin tergantung desainnya apa ya kayak ada jam 10 kamu walaupun gak ada mata kuliah udah saya tadi kamu mulai sama 9 ya sorry-sori jadinya agak panjang gitu gitu ya mega sip lah udah mau tanya lagi saya mau tanya lagi tapi kadang kalau ada bimbingan orang konsul ke saya terus kalau saya lihat berpotensi menimbulkan konflik biasanya gak akan banyak kasih komentar ya jadi saya pasti nanya dulu ke anaknya gitu kalau dianggap yang saya kasih tahu memberatkan dia yaudah jangan dikerjain gitu gitu ya kalau tidak ada kita tutup ketemu nanti siangnya jam 1 siang selamat istirahat dulu sebentar selamat lanjut magang yang lagi magang kita tutup dengan hamdalam bersama hamdalam malam kayak filter itu loh yang ada di instagram yang muka jidat kelihatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih filmnya udah ditonton belum filmnya lagi nonton lagi nonton bisa lagi kuliah sama saya sambil nonton film enggak maksudnya baru di post oke deh TN ya terima kasih Terima kasih.